Bangau jantan ini sangat setia. Pejantan paling setia di muka bumi mungkin bangau ini. Tiap tahun selama 16 tahun, bangau ini akan terbang 14.000 km untuk bertemu dengan pasangannya yang tidak bisa terbang akibat luka tembak. Kisah sepasang bangau yang bernama Klepetan dan Malena ini sangat tenar di Kroasia. Tiap Maret, Klepetan akan terbang dari Afrika Selatan menuju desa kecil di Kroasia dan menempuh jarak sekitar 14.000 km. Mereka akan bertemu dan menghasilkan bayi bangau baru. Klepetan akan mengajari anak-anaknya terbang dan mengantarkan mereka bermigrasi ke Afrika Selatan sementara Malena tetap di Kroasia karena tidak bisa terbang. Malena sendiri dirawat oleh seorang penjaga sekolah bernama Stepan Vokic sejak tahun 1993 setelah ia menemukan Malena terluka dekat kolam. Stepan memperlakukan Malena seperti anak. Ia bercerita bahwa ia sering mengajak Malena memancing, bahkan menonton TV bersama. Stepan yang juga tinggal sendiri setelah kehilangan istri tercintanya mengatakan bahwa tiap kelepetan tiba untuk bertemu Malena ia merasa seperti salah satu anak lelakinya pulang ke rumah. Wah unik ya! Ingatkah kamu buka jendela kamar? Seorang pria Kanada yang kamar hotel mewahnya dihancurkan oleh burung-burung camar karena beberapa pepperoni pada tahun 2001 akhirnya dimaafkan. Nick Burchill datang dari Fairmore Empress di Victoria, British Columbia pada tahun 2001 setelah insiden tersebut. Burchill mengatakan melalui unggahannya di Facebook bahwa ia membawa beberapa pepperoni untuk beberapa teman angkatan laut di pantai barat pada bulan April 2001. Ia ingin menjaga agar daging itu tetap dingin, tapi kamarnya tidak memiliki lemari es. Jadi, dia meletakkan beberapa pepperoni di atas meja dan ambang jendela untuk mendinginkan. Kemudian, ia berjalan selama 4-5 jam. Ketika ia kembali, ia menemukan sekawanan burung camar yang lapar, sekitar 40 ekor. Dia mengaku pergi ke kota dengan meninggalkan makanan dalam kamarnya. Menurut Burchill, ruangan itu semua penuh bulu, potoran burung camar dan potongan pepperoni di mana-mana. Dalam upaya membersihkan kamar, ia melemparkan sepatunya ke camar yang akhirnya keluar dari jendela. Satu-satunya masalah adalah ia membutuhkan sepatu itu untuk rapat. Burchill akhirnya berhasil kepertemuannya, tetapi kemudian mendapatkan surat dari hotel yang mengatakan bahwa dia dilarang ke hotel itu sumur hidup. Pada bulan Maret, setelah dia menulis surat permohonan maaf ke hotel untuk meminta maaf, mereka akhirnya mencabut larangan itu. Burung dalam kokpit, pesawat Delta terpaksa putar balik. Sebuah penerbangan Delta Hotlanta yang terikat terpaksa putar balik setelah kru menemukan seekor buru gereja yang terbang di sekitar kokpit. Sebelum penerbangan, pilot tersebut kebetulan melihat burung gereja di pesawat, menyebabkan penerbangan tertunda saat awak pesawat dan pekerja perawatan mencari rekan berbulu kecil tersebut. Setelah usaha pencarian ditunda dan tidak berhasil, pilot memutuskan untuk lepas landas. Tapi tahukah Anda, tidak lama setelah pesawat lepas landas, burung gereja kembali muncul di kokpit. Jadi, pilot tersebut memutuskan untuk memutar pesawat kembali. Setelah kembali ke bandara Detroit Metro, kru akhirnya bisa meraih si kecil tersebut dan mengeluarkannya dari pesawat. Pada akhirnya, setelah penundaan yang cukup lama, penerbangan tersebut akhirnya berhasil sampai ke Atlanta. Tidak ada kabar tentang maskapai penerbangan yang membawa burung gereja tersebut. Proyek tenaga surya di Gurun Moiaveh adalah yang terbesar dari sejenisnya. Dan juga mungkin yang terakhir, karena bukti menunjukkan bahwa burung tewas karena teknologi ini. Ivanpa Solar Electric Generating System yang mencakup 5 mil persegi padang gurun dekat perbatasan California-Nevada menggunakan hampir 350 ribu cermin untuk memusatkan sinar matahari ke boiler di atas menara. Sinar matahari mengubah air dalam boiler menjadi uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Puluhan burung hati terbakar telah ditemukan dekat pabrik selama beberapa bulan. Burung mungkin terbakar oleh panas radiasi. Hewan dapat juga keliru mengira sinar reflektif panel sebagai sebuah danau di Gurun dan mungkin terjebak setelah mendarat. Suku Indian Amerika terdekat juga telah menolak proyek mengatakan bahwa menara 750 kaki dan silau yang dihasilkan oleh panel terlalu mengganggu. Terima kasih telah menonton!